Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini dapur ajib akan memasak tongseng ayam tanpa menggunakan santan rasanya itu seger banget dan bisa buat jadi menu sahur dan buka puasa dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami terima kasih untuk bahannya saya ada setengah ekor ayam yang sudah saya bersihkan sebelumnya kemudian ini akan saya lumuri dengan menggunakan air asam jawa dan 1 sendok teh garam serta setengah sendok teh kunyit bubuk kemudian setelah itu diremas-remas supaya bumbunya tersampur rata setelah itu didiamkan kurang lebih 20 menit supaya bumbunya merasap setelah kurang lebih 20 menit ini ayamnya saya goreng sampai setengah matang tapi cara ini bisa di skip ya jadi kalian bisa menggunakan ayam mentah yang langsung ditumis bersama bumbu untuk ayamnya ini saya potong kecil-kecil ya jadi kurang lebih sekitar 18 potong dan ini ayamnya sudah setengah masak saya angkat dan saya tiriskan dulu kemudian saya lanjut membuat bumbunya ini adalah 8 buah bawang merah, 5 buah bawang putih, jahe, kunyit, dan kemiri yang saya geprek lalu saya sangrai semua ini akan saya haluskan saya pakai blender kalau kalian mau diulek juga bisa ya kemudian setelah itu tuangkan air secukupnya ke dalam chopper kemudian proses sampai bumbunya halus setelah itu langsung tuangkan ke dalam wajan tanpa menggunakan minyak sama sekali dan masukkan juga serai yang digeprek serta lengkuas yang digeprek seperti ini kemudian masukkan juga daun salam saya sobek-sobek dan masukkan juga daun jeruk yang dibuang bagian tengahnya supaya aromanya itu keluar kemudian setelah itu masak dengan menggunakan api sedang sampai airnya mengering setelah mengering airnya tuangkan minyak goreng secukupnya aja lalu ditumis sampai bumbunya itu benar-benar matang tapi kalau kalian misalnya menggunakan bumbu yang diulek tidak perlu dikeringkan dulu ya jadi langsung ditumis bersama minyak panas nah ini bumbunya sudah matang sudah sangat wangi sekali kemudian masukkan ayam yang sudah digoreng setengah matang dan aduk sampai tercampur rata dengan bumbunya kalau kalian menggunakan ayam yang masih mentah jadi ayamnya itu harus ditumis dulu sampai berubah warna dengan bumbunya tapi karena saya memakai ayamnya setengah matang jadi saya langsung aja menuangkan air sebanyak kurang lebih 600 ml kemudian beri kecap manis secukupnya aja sesuai selera ya dan bumbui dengan garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan juga gula merah setelah itu masak sampai mendidih dan airnya menyusut kurang lebih sepertiga bagian dan ini airnya sudah berkurang sepertiga bagian akan saya masukkan kol, dua buah tomat, dan juga daun bawang kolnya saya potong besar-besar ya ini saya masukkan kolnya setelah itu masukkan daun bawang dan juga masukkan irisan tomat setelah itu aduk sampai tercampur rata setelah ini agak sedikit layu akan saya masukkan cabai rawitnya cabainya sesuai selera masing-masing ya karena saya punya anak kecil jadi saya makanya cuma sedikit aja dan ini sudah masak ya akan saya matikan kompornya dan siap untuk disajikan untuk rasa dari tongseng ayam ini sangat seger banget karena tanpa menggunakan santan tapi kalau kalian mau pakai santan juga bisa rasanya akan jadi sangat gurih baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa nonton video saya yang lainnya juga ya siapa tahu bermanfaat bagi kalian semua terima kasih jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh